Dan pemirsa untuk mengetahui informasi terkini terkait dengan penyandaraan warga di Papua oleh kelompok persenjata, berikut laporan reporter Ainyus Mario Dhani dari Timika Papua. Hari ini negosiasi terus dilakukan oleh pihak TNI dan Polri untuk mengevakuasi 1.300 warga dari dua desa, desa Banti dan juga desa Kimbele Timika Papua yang terbatasi ruang geraknya sejak minggu lalu oleh kelompok kriminal bersenjata. Dan menurut informasi dari Kabit Humas Polda Papua, Kombespol AM Kamal menyatakan bahwa Polda Papua sudah menyebarkan maklumat kepada kelompok kriminal bersenjata. Isi dari maklumat tersebut ada dua, yang pertama adalah KKB diperintahkan untuk menyerahkan diri dan yang kedua KKB dilarang melakukan perbuatan melanggar hukum seperti penganiayaan, penyandaraan dan juga penggunaan senjata api serta perampokan. Dan memang hingga saat ini negosiasi terus dilakukan oleh TNI dan juga Polri untuk mengevakuasi 1.300 warga tersebut. Dan selain itu TNI Polri juga menyediakan posko di Polsek Tembagapura untuk menyediakan penyediaan pasokan bahan makanan karena sudah tiga hari belakangan diketahui bahwa warga dari desa Banti dan juga desa Kimbeli kehabisan pasokan makanan dikarenakan mereka takut keluar dari desa mereka dan tidak diizinkan oleh kelompok kriminal bersenjata. Lalu untuk pengambilan pasokan bahan makanan tersebut, warga dipersilakan datang ke Polsek Tembagapura yang tidak jauh dari dua desa tersebut. Dan sampai saat ini memang TNI Polri masih berjaga di delapan titik di Tembagapura yang lokasinya tidak jauh dan berdekatan dengan desa Banti dan desa Kimbeli. Dari Timika Papua, Mario Dhani, Paulus Mazat, Ripurwanto, AINews, melaporkan.